disampaikan oleh Bapak Prabu Sudianto sebagai Kalon Presiden yang menurut hasil konfidungan cepat recount dia kepilih dengan angka yang sangat membuka dan tadi berkata-kata putus dari Jakarta kepasitan di museum dan galeri SBA ini untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak SBA bagi seorang sahabat yang juga telah berjuang bersama termasuk kami, Orta Besar Partai Tenggibat yang juga telah berupaya yang terbaik untuk bisa berkontribusi pada perjuangan dan pemenangan Bapak Prabu Sudianto dalam pilihan Presiden dan tadi tentunya juga diselingi dengan nostalgia, cerita, diskusi dan tentunya Satu Rahmi ini merupakan bagian dari ekspresi persahabatan tapi juga sebagai dua tokoh bangsa, dua pemimpin Pak SBA, Presiden Republik Indonesia ke-6 dan Pak Pak Prabu, Insya Allah Presiden Republik Indonesia ke-8 pertemuan gagasan, pertemuan idealisme dan komitmen untuk terus membangun bangsa, memajukan negeri dan meningkatkan kesenjataan rakyat itulah yang menjadi kekuatan dalam silatuh rahmi kami jadi kami mengucapkan terima kasih sekali yang luar biasa kepada Pak Prabu Sudianto yang telah berkenan kembali datang ke pacar kita ini untuk bisa mencapai silatuh rahmi dan sekali lagi membicarakan masa depan bangsa kita lebih baik ya tadi tentunya kita sedikit banyak sambil mulai menyongsong apa yang bisa kita persiapkan bersama sebaik mungkin karena kita ingin pemerintahan ke depan tentunya di bawah kepemimpinan Prabu Gibran Pak Prabu sebagai Presiden bisa menghadirkan tim yang kuat tim yang bisa menyukseskan segala kebijakan dan program yang beliau sampaikan kepada rakyat selama masa kampanye kita ingin tentunya beliau sukses memimpin pemerintahan menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat dan kita juga sangat mengapresiasi pada saat tanggal 14 Februari kemarin setelah pencoblosan malam harinya kita dengarkan bersama pidato atau sambutan beliau yang begitu menyejukkan begitu simpatik dimana beliau mengatakan perhelatan atau kontestasi pemimpin sudah selesai saatnya bangsa Indonesia kembali melakukan rekonsiliasi menatap ke depan karena tujuannya sama kita ingin memiliki semakin baik dan merangkul semua jadi diskusi semacam itu kita ingin terus menjadi kekuatan kita bangsa kita bangsa yang besar bangsa yang majemuk kita ingin tetap bersatu dan kita semua fokus pada maya mengetaskan kemiskinan meningkatkan kesejahteraan memajukan negeri kita dan pada akhirnya kita ingin semua merasakan kemajuan dan kesejahteraan kita tidak membicarakan itu kita tidak membicarakan itu sama sekali karena sekali lagi ini adalah sebuah silaturahim sebuah gestur yang sangat positif antara dua tokoh bangsa antara dua pemimpin besar antara dua putra-putra terbaik bangsa yang menurut saya ini bisa atau harus menjadi contoh yang baik bahwa pada akhirnya semua ingin mendidikasikan dirinya waktu pikiran tenaganya untuk Indonesia semakin baik dan ini sebuah contoh yang luar biasa ditunjukkan oleh Bapak Rambu Subiato bersama Bapak SPI dan semua yang kita agak bisa terus berkontribusi pada begitu terima kasih terima kasih terima kasih